Perhitungan woton bagi sebagian masyarakat Jawa, dipercaya bisa meramalkan masa depan seseorang seperti tentang rezekiannya, jodoh, maupun juga pekerjaan. Ada suatu perhitungan primbon yang sering disebut sebagai primbon OYT yang semar. 1. Minggu Pon Woton Minggu Pon jumlah Neptunya 12. Woton ini berada di bawah naungan lintang Patrem. Minggu Pon menurut primbon identik dengan pancah sudah bumi kapetak, artinya mereka adalah termasuk orang-orang yang giat, bekerja, tekun, tidak bisa diam dan menganggur, tahan menderita, dan kuat hati bila memperoleh kegagalan atau kekecewaan. Mereka juga terbilang orang yang berbelas kasih, memiliki arah sekembang atau daya tarik terhadap lawan jenis dan seorang yang setia dan penyayang. Hal yang paling sering ditemukan pada orang yang lahir di Woton ini adalah mereka merupakan orang yang kuat mentalnya dan pemberani saking beraninya, biasanya dapat dengan mudah menemukan musuh baru. Di dalam ramalan Woton Jawa kelahiran seseorang yang terjadi pada Woton Minggu. Pon merupakan awal dari peningkatan kualitas kehidupan ekonomi keluarganya. Meskipun pandai dalam usahanya mencari rezeki akan tetapi kebanyakan orang Minggu pon tidak bisa menyimpan dan kalau sudah memiliki simpanan godaannya akan selalu ada, namun jika kuat menghadapinya maka dapat menjadikan dirinya mulia dan kaya. 2. Senin Wage Senin Wage mempunyai jumlah nektu delapan dan berada di bawah naungan lintang lembu. Woton Senin lagi mempunyai parasan laku ninggeni, artinya karakternya akan bersifat seperti api, yaitu temperamen alias mudah marah, mudah dihasut, suka, bertengkar dan tidak mau mengalah, tetapi sekaligus seorang pemberani. Orang yang lahir di Woton Senin Wage juga dikenal sebagai pribadi yang penuh kehatian-kehatian ketika hendak melakukan sesuatu. Mereka akan berpikir dan merencanakan segala sesuatunya dengan matang, maka tidak heran apa yang dikerjakannya selalu berhasil dan membawa kepuasan. Mereka juga dianggap orang yang memiliki rasa percaya diri tinggi, meski dari luar terlihat tenang dan kalem, namun jika sudah bertindak, mereka akan memukau semua orang yang melihatnya. Adapun bila menjadi pemimpin, menurut primbon orang yang lahir di Woton Senin, Wage akan menjadi pemimpin yang bersifat sanggar waringin, yang artinya mampu melindungi, mengayomi, bijak, teduh, mampu memberikan teladan, dan tidak mudah dilengsirkan. Senin Wage pandai mencari uang sehingga kehidupannya tidak akan kekurangan, namun dengan rezeki yang besar, godaan yang datang juga akan lebih besar. Jika orang Senin Wage kuat menghadapinya, maka hidupnya akan sukses dan kaya apalagi jika sudah mendapatkan anak. 3. Senin Kliwon Jumlah Neptunya 12 Dan, Woton Senin Kliwon mempunyai parasan aras kembang, artinya karakternya akan bersifat seperti bunga yang mempesona, namun berwibawa punya karisma khas yang bisa memikat lawan jenis dan pandai bicara. Sementara Senin Kliwon juga mempunyai pancasuda satria wirang yang berarti memiliki kepribadian yang berbudiluhur, suka menolong, tapi sering tersingkir. Karena tidak pandai mengambil hati orang lain. Senin Kliwon juga dikenal sebagai pribadi yang sensitif perasaan mereka. Sangat lembut dan tidak bisa mendapat singgungan sama sekali, tidak jarang karena sifat tersebut mereka jadi terkesan tidak bisa diajak bercanda dan terlalu serius. Orang dengan Woton kelahiran Senin Kliwon biasanya akan memiliki kecukupan rezeki semasa hidupnya. Dia termasuk mudah mencari uang namun karena kemudahan tersebut dia jarang merasakan kepuasan dan ketenangan batin. 4. Selasalegi Selasalegi mempunyai jumlah neptu delapan. Woton ini bernaung di bawah lintang kuda. Secara umum, di bawah parasan Leku Negeni, orang yang lahir di Woton Selasalegi akan memiliki watak dasar pemarah dan pencemburu yang kuat. Kendati begitu, ia termasuk orang yang luas dan mudah bergaul. sifatnya juga selalu ceria dan memberikan kebahagiaan bagi orang yang ada di sekelilingnya. Meskipun dalam keadaan susah, ia akan berusaha menyembunyikan kesusahannya itu dari pandangan orang lain. Primbon Woton Jawa juga menjelaskan bahwa watak orang yang lahir di Woton Selasalegi biasanya cenderung bertanggung jawab, murah hati, dan jarang sekali bicara, bila tidak terlalu penting. Selasalegi juga diharapkan agar selalu berhati-hati karena diramalkan sering terkena fitnah. Wataknya juga was-was berlebihan sehingga sering bingung sendiri, dan terlalu berani yang berakibat punya banyak musuh. Selasalegi lebih cocok sebagai wirausahawan, mereka pandai mencari rezeki, hemat dan tekun di dalam sebuah pekerjaan. Keturunannya akan banyak apabila cocok jodohnya, dan ada harapan kehidupannya semakin sukses dan kaya karena pengaruh anakan-anaknya yang baik. 5. Selasa Pahing Selasa Pahing mempunyai jumlah neptu 12 dan berada di bawah naungan lintang yuyu. Orang yang lahir di Woton Selasa Pahing umumnya adalah orang yang pencemburu, serta pemarah namun supel dalam pergaulan. Dia juga disebut dalam perimbun sebagai orang yang mudah menolong dan mandiri. Di dalam bekerja, mereka selalu ulet dan tabah untuk mencapai suatu tujuan. Kecerdasannya tidak boleh dianggap remeh, Woton ini adalah orang-orang yang kreatif, rajin, dan disiplin. Yang menjadi perhatian besar dalam perimbun, watak Woton Selasa Pahing. Digambarkan seperti watak rudra, mereka terlihat berwibawa, angkar, dan bahkan kejam. Jika tersinggung hatinya, Selasa Pahing akan marah dengan sangat mengerikan. Marahnya adalah marah yang bisa menciutkan hati orang yang melihatnya. Karena terlalu bersemangat dalam mengejar harapan dan cita-citanya, Selasa Pahing terlihat seperti orang yang tidak sabaran. Meskipun cerdas mereka juga sering kena tipu oleh orang lain yang lebih cerdas. Kelahiran Woton Selasa Pahing dalam keluarga akan membawa peruntungan yang besar. Usaha ayah atau ibunya diramalkan akan bertambah jaya, dia akan menjadi kesayangan segenap keluarga. 6. Rabu Legi Rabu Legi mempunyai jumlah neptu 12. Woton ini berada di bawah naungan lintang tangis. Rabu Legi memiliki panca sudah sumur sinaba, yang berarti mereka memiliki kepribadian yang pendiam, petuah dan nasehatnya selalu didengar. Merk juga memiliki banyak wawasan dan ilmu, serta dihormati keberadaannya. Di bawah naungan aras kembang juga membuat Woton ini punya karisma khas, yang bisa memikat lawan jenis cerdas dan pandai bicara. Rabu Legi juga dikenal sebagai pribadi yang sopan dan menghormati tata krama. Mereka sangat membenci ketidakadilan dan tipu daya yang dilakukan di depan matanya. Mereka juga termasuk orang yang setia pada teman dan pasangannya, ditambah. Dengan sikapnya yang pendiam dan tak banyak tingkah, membuat keberadaan mereka di dalam sebuah kelompok masyarakat menjadi dipandang dan dihormati. Meski demikian, orang Woton Rabu Legi biasanya termasuk orang yang keras kepala, jika dinasehati mereka akan berpegang pada prinsipnya sendiri yang dianggapnya sebagai suatu kebenaran yang mutlak. Rezeki di dalam kehidupan Woton ini cukup bagus, namun terkadang terkesan. Boros dalam mengelola keuangan, hal itu dikarenakan sifatnya yang terlalu. Dermawan dan pemuras serta mudah terkena pengaruh. 7. Rabu Pahing Rabu Pahing mempunyai jumlah neptu 16 Woton ini bernaung pada lintang gajah Mina. Muoton Rabu Pahing mempunyai parasan lakuning banyu, artinya karakternya akan bersifat tidak mudah terhasut, tenang dalam menjalani sesuatu, punya keyakinan, dan kemauan yang kuat pandai berargumen serta berjiwa pemimpin. Dan juga mempunyai panca sudah wassesa segara, di mana berarti memiliki kepribadian yang pemaaf, tidak tegaan terhadap orang yang kesusahan, berwibawa dan bertanggung jawab. Rabu Pahing juga dikenal sebagai pribadi yang cerdas, meski mereka sering terlihat santai dan tidak banyak bicara, namun sebetulnya kemampuan yang dimilikinya. Bisa begitu mengejutkan. Dikatakan pula bahwa mereka yang lahir di Woton ini akan serba bisa, untuk melakukan segala sesuatu yang dikerjakannya. Seperti kebanyakan Woton pasaran Pahing lainnya, Rabu Pahing juga memiliki sikap pendiam dan tidak mau ikut campur dengan urusan orang lain. Mereka termasuk pribadi yang tertutup dan jarang bicara, terlebih pada orang yang tidak disukainya. Meski memiliki sifat pendiam, namun jangan sampai membuat mereka tersinggung dan marah. Pengendalian emosinya yang buruk membuat Woton ini akan sangat meledak-ledak jika darahnya naik. Jika berbicara terkait rezeki, Woton Rabu Pahing dengan jumlah neptu Woton 16 ini akan berdampak bagus terhadap rezeki yang diperolehnya, terlebih untuk masa depannya. 8. Kamis Wage Kamis Wage dikenal sebagai pribadi yang supel, mereka pandai mengambil hati dan merayu orang, karisma kebaikannya yang selalu muncul dalam tindakan dan kata-katanya membuat banyak orang menyukainya. Hal itu juga dipengaruhi oleh narasi kembang yang menaunginya, sehingga segala tindakan duknya dapat mendatangkan simpati dari orang lain di sekelilingnya. Primbon Jawa mengatakan bahwa Kamis Wage biasanya termasuk orang yang mudah mengungkapkan apa yang ada dalam perasaannya kepada siapapun, tanpa melihat kondisi dan lawan yang diajaknya bicara. Oleh karena itulah, tidak jarang mereka kerap dinilai suka pamer dan tidak pandai dalam menyimpan suatu rahasia. Oang yang lahir pada Kamis Wage otaknya selalu bekerja meski dalam diam sekalipun, baik dalam merancang sesuatu ataupun menilai dan menimbang dengan seksama segala hal, baik pria maupun wanita yang memiliki weton Kamis Wage. Masing-masing pandai mencari sandang maupun pangan juga pandai mencari uang, tetapi biasanya pria Kamis Wage tidak selincah wanita dengan weton yang sama. Kamis Wage akan cepat menuju kesuksesan dan kekayaan, apabila dirinya mampu mengendalikan sifat boros dan duniawinya. 9. Kamis Kliwon Kamis Kliwon mempunyai jumlah neptu 16 weton ini dinaungi oleh rintang naga. Kamis Kliwon dikenal memiliki watak yang pantang menyerah, optimis, dan rendah hati, jika memiliki keinginan dan tujuan tertentu. Mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapainya tanpa peduli aral rintangan yang mungkin akan menghadangnya. Sikap mereka yang lahir di weton Kamis Kliwon adalah sikap seorang pemimpin sejati. Keangkuahan dan kesombongan yang biasanya ada pada pribadi sukses tidak akan muncul di diri mereka. Maka tidak heran karena sikap tersebut, mereka biasanya disukai oleh banyak kalangan. Kendatipun demikian, mereka biasanya adalah pendendam yang sangat pandai menyembunyikan rasa sakitnya. Hati-hati bila sampai melukai perasaan mereka, karena mereka tidak akan puas sebelum bisa membalas apa yang telah dirasakannya. Kamis Kliwon umumnya akan mendapatkan kecukupan dalam rezeki, dan semasa hidupnya mereka tidak akan pernah mengalami kesulitan yang berarti. Hai dan jika bekerja secara bersungguh-sungguh, mereka bisa menjadi orang kaya dan sukses yang serba berkecukupan. 10. Saptupon Saptupon mempunyai jumlah neptu 16 weton ini bernaung di bawah lintang. Sengrenge Saptupon berada di naungan Lakuning Banyu, artinya bersifat seperti air yang tenang, tidak mudah terhasut, punya keyakinan dan kemauan yang kuat, pandai berargumen dan berjiwa pemimpin. Selain itu juga memiliki pancah sudah wassesa segara, yang berarti memiliki hati yang pemaaf tidak tegaan, berwibawa, dan bertanggung jawab. Orang yang lahir di weton Saptupon juga dikenal sebagai pribadi yang egois dan mau menang sendiri. Sikapnya yang keras kepala dan sulit dinasehati membuat mereka kokoh pada satu tujuan. Meskipun begitu, bila sikap tersebut diarahkan dengan baik, mereka akan menjadi pemimpin yang kuat bagi kelompoknya. Integritas tanggung jawab dan kewibawaan yang mereka miliki bisa menjadi modal untuk menjadikannya meraih kesuksesan di dalam kehidupan. Meskipun memiliki beberapa sifat buruk, Saptupon biasanya juga termasuk orang yang pemurah, mereka mudah memaafkan kesalahan yang dilakukan terhadap dirinya, dan mau menolong terhadap orang yang sedang mengalami kesulitan. Saptupon merupakan awal dari meningkatnya kualitas kehidupan ekonomi keluarganya. Pemilik weton Saptupon rejekinya selalu mengalir, sehingga apabila dia sudah kaya dan sukses akan sulit jatuh miskin. Itulah ramalan mengenai 10 weton paling tinggi yang gampang sukses dan kaya menurut hitungan Primbon Oyote yang semar. Jadi bagaimana menurut Anda?